Oke teman-teman semua, balik lagi di channel gue Marshall Pes Jadi pada video kali ini gue mau Ganti filter, gak mau ganti oli Ini udah 3 tahun lebih filter Filter olinya gak pernah gue ganti Gimana keadaannya coba ya Ini dia olinya, ini dia filternya Gak tau ini gue oli atau enggak, gue beli Rp 10.000 Di toko terdekat Ini gue beli Rp 40.000 Persport, udah lah Lagi kondisi kayak gini, udah yang penting gue ganti ya Oke sebelum itu kita intro dulu Kondisi kayak ganti Kondisi kayak ganti Kondisi kayak ganti Kondisi kayak ganti oke teman teman langsung aja kita mulai ya ini pasti olinya kalau gini sih katanya asli kita mulai ya kita mau buka dulu nih bawahnya selamat menikmati kita ambil wadahnya dulu untuk keluarin bensinnya dulu eh bensin tapi ini wadahnya kita taruh di bawah bensinnya bensin 19 tuh olinya hitam banget guys olinya udah ganti kayaknya dua bulanan nih filternya udah tiga tahun lebih ya temen-temen kita buka tempat filter olinya ini manjang guys nampakkan motor Oli yang belum diganti selama 3 tahun lebih ini pas kalian buka perhatiin ini sampai hilang nih karetnya kalau dia akan bocor kalau tidak dia akan bocor ini kalau tidak dapat redamnya bisa bocor Oli kalian pastikan ini menempel disini hitam banget guys lu gak tau ini masih baru sop banget hitam karena hitam Oli ya ngelap-ngelap dulu ini guys ini udah bersihin ini masih ada oli-oli kecil kalau kayak gini kalian jangan ragu-ragu aja sih ntar gua gak bisa ntar gua gak hafal pede aja gak bakalan rusak selalu karena kita gak bisa karena kita belum mencoba bray kita coba dulu lihat-lihat referensi di youtube gitu caranya jangan asal buka juga sih kalau gak ada ya udah coba toh kalau rusak kan penyakit kita bukan ngerugin orang kita gak ngerugin orang oke setelah bersih kita pasang lagi kayak gini ini guys belantinya guys ya sih ini gak mahal itu lag keban mah itu harganya emang 15.000 uuuh maksudnya apa yang kecil trolly yang beda sama ini kan tuh tuh buat tunnel yoi oke cara pasangnya nah ini kan bolongannya gak ada bolongan maksudnya lingkarannya gak ada bolongan yang disini kita masukin nah begini aja guys kita masukin ini kita masukin yuk yuk mario seperti ini ya ini kita kencanginnya jangan langsung kencangin pastikan semua itu kencangnya seimbang kalo gue sih biasanya pake jari dulu kalo jari udah gak banget baru 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 pake punci jadi balance gitu biasa grammarnya gitu hehehe sisi ini 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 oke ten hey yang dulu guys okay bagikan baru sekali sekali jangan terlalu penceng jangan terlalu lembek juga ya kita tinggal tutup katupnya ya ingat juga ya katupnya juga ada karetnya yaitu sealnya pastikan ini tetap menempel kok enggak bocor oleh kalian gue rasa udah kekurah semua ya untuk menutup oli itu jangan terlalu keras karena bisa selek nanti pas menul bukanya semuanya sedang-sedang kita lepas Kita buka ini Kenapa gue cingles karena Tangnya kemana kali Kalo mau isi oli jangan lupa dipocok dulu Kebiasaan sih Ya ikutin aja Kan ga gari gini juga Sepertinya ngendek juga kan akhirnya Kalo ganti oli Gue 1 liter Katanya sih 800 juga Tapi kalo sama filternya Jadi 1 liter Ya tau lah Ga ada corong Waktu ini Waktu yang ada guys Oke Bisa oke lah Bisa 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 membantu kalian Terima kasih Bye